Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama TDR Channel pada kesempatan kali ini kita kedatangan NMAG warna hitam dengan permasalahan cek enjinnya itu menyala cek enjin menyala tanpa ada kedipan itu kita tidak tahu kira-kira kerusakannya itu pada bagian sensor apa Oke kita coba ya kita cek apakah menyala ini kondisi menyala itu kadang menyala kadang tidak dan menyalanya tanpa ada kedipan Hai nah ini kebetulan cek enjinnya itu mati tapi kadang itu bisa nyala sendiri Oke langsung saja kita coba ceklah ini menyala ini posisinya menyala menyala terus dan tanpa berkedip kalau biasanya itu kan ada kedipannya ada kodemilnya itu keluar Oke untuk mengatasi cara belakang seperti ini atau permasalahan seperti ini kita harus menggunakan scanner dari Yamaha Oke langsung saja kita scan langkah yang pertama kita harus membuka ini Hai cover dari baterai dan juga nanti ada soket dlc-nya soket dlc-nya bisa dicari di sekitar sini untuk ke dlc-nya ini nanti kita lepas kemudian kita colokan atau kita hubungkan ke skenernya ini kita sudah siapkan skenernya sudah menyala itu caranya itu berarti ini ada dua buah kabel dari bawaan skenernya itu warna merah kita hubungkan ke kabel positif baterai yang hitam ke kabel negatif baterai kemudian soket yang ini putih ini dari yang ada di di bawaan sepeda motornya kita cabut kemudian yang satunya itu kita hubungkan ke skenernya ini kondisinya sudah menyala hai 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 oke ini sudah menyala coba kita cek kira-kira apa yang hai 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 terjadi atau sensor apa yang rusak dengan cara ini hai 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 dtc suite of Hai kotak di on kan Mas kotaknya di on kan dulu Hai nanti kita cek ini dtc-nya sudah nol kemudian kita coba baca hai 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 Oke kita petek display dtc-nya enggak ada ya Hai spesiesnya enggak ada coba kita cek eh apa hai 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 storynya atau storynya kita diagnosis mencet down kemudian data Hai off-masker di off-masker di off-masker hai 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 lainnya kita pilih ini berarti throttle angel atau sudut pembukaan throttle itu 15,6 Hai terus ini intake air pressure tekanan udaranya 98,3 kpa kemudian ini intake air temperatur 47,0 derajat celcius Hai kemudian ini water temperaturnya 80 derajat Hai dan ini SP pulsa yang selanjutnya baterainya 12,5 volt kemudian ada switch 0,00 Hai kemudian ignition coil juga 0,0 karena karena ini posisi mesinnya mati injector juga 0,0 hit light lah ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu ISC juga 0,0 karena mati posisinya EEP ROM dtc 0 lah ini story dtc-nya itu 37,0 ya dan yang satunya itu Hai story dtc kebaca 1 Hai jadi caranya itu kita hapus ini dengan memencet kode eh tombol mode tombol mode lah ini clear lah jadi nol Hai Oke yang selanjutnya coba kita cek lagi tadi masih ada apa enggak kita kembali ke tadi Hai nah ini Hai nah ini storynya sudah nol Hai jadi proses penghapusan sudah selesai Insyaallah kalau check engine-nya itu tidak nyala lagi Hai Oke setelah selesai kita pantikan kemudian kita cabut eh kabelnya Hai Hai soketnya di cabut Hai cabut masuk kebis hai 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 oke setelah kemarin kita reset Hai dan sudah kita hapus dan kendaraan sudah kita pakai kita coba buat jalan dan kita coba lagi scan apakah muncul lagi atau tidak dengan cara yang sama kemarin seperti kemarin kita lihat detesnya dulu kosong ya tidak ada kerusakan yang muncul ini juga JTC ID itu 0 itu artinya tidak ada trouble kita cek diagnosis data ini bukaan throttle nah ini eh maaf ini RS story itu juga sudah 0 kalau kemarin kan kebaca 37 yang artinya itu adalah sensor idling ini sudah 0 jadi tidak ada story-nya penghapusan juga tidak ada oke sudah selesai berarti kita tinggal exit oke proses perbaikannya sudah selesai kemarin ini permasalahannya itu karena sepeda motor ini habis di tune up melepas throttle body jadi oh untuk kendaraan Yamaha itu biasanya setelah pembersihan throttle body itu pasti akan ada muncul kode error atau check engine millnya itu menyala nah itu disebabkan karena ada perubahan atau setelah sensornya itu dilepas itu kebaca oleh ECU sehingga akan mengirimkan sinyal dalam bentuk lampu indikator yang menyala jika terjadi seperti itu jangan panik kita bisa manfaatkan alat ini atau kita hapus dengan menggunakan scan tool atau FI diagnosis tool yang khusus untuk Yamaha oke troubleshooting selain itu yang terjadi pada NMAG itu karena kebiasaan buruk ketika mesin nyala seperti ini kebanyakan pengendara atau pengguna sepeda motor NMAG itu mematikan mesinnya itu dengan menggunakan standar samping jadi standar sampingnya itu di aktifkan atau dibuka nanti mesinnya itu baru akan mati jadi jadi mematikannya itu tanpa menggunakan ini coba kita lihat kita matikan paksa dengan menggunakan standar reaksi dari check engine itu seperti apa nah nah itu beberapa kali atau check engine itu bergedip-gedip ketika kita mematikan dengan menggunakan standar berbeda dengan kita berbeda berbeda lagi kalau kita mematikan dengan menggunakan kunci kontak coba kita ya nah check engine nya tidak bergedip jadi itu sarannya bagi para pengguna NMAG untuk mematikan sepeda motor itu wajib dengan menggunakan kunci kontak jangan menggunakan standar samping ini demikian yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat kurang dan lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh